Bab 636 Little Fishy telah menghilang. Hanya satu kalimat itu, Senior Huang Fu tidak mengatakan apa-apa lagi padamu, tanya Chu Feng, tidak puas. Namun, Kiusui Fu Yan hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia selalu tidak pernah takut pada apapun. Meskipun dia adalah putra suci, kekuatannya telah melampaui paus. Apakah ada orang di wilayah Laut Timur yang bisa mengalahkannya? Tapi saat itu, ketika dia melihat saya, wajahnya dipenuhi teror, seolah-olah dia sangat terkejut. Saya tidak bisa membayangkan hal seperti apa, atau peristiwa seperti apa, yang bisa membuatnya takut sampai tingkat itu. Namun, saya yakin semua jawabannya ada di jalan surgawi. Saya mengerti, terima kasih, Senior, atas petunjuk Anda. Chu Feng tidak bodoh, jadi dia mengerti arti dibalik kata-kata Kiusui Fu Yan. Terlepas dari apa yang Huang Fu Haoye temui, dan persis seperti apa leluhur Chu Feng, hanya dengan pergi ke jalan surgawi mereka dapat terungkap. Meskipun Kiusui Fu Yan tidak benar-benar bisa memberikan jawaban kepada Chu Feng, dia memberinya petunjuk yang sangat penting. Saat Chu Feng berspekulasi, Huang Fu Haoye memang menemui semacam perubahan di jalan surgawi. Leluhurnya sendiri kemungkinan besar akan terungkap di tempat itu juga. Oke, Chu Feng, ini tidak terlalu pagi, segera istirahat. Besok pagi, kami akan berangkat, kata Kiusui Fu Yan. Senior, bolehkah saya bertanya kemana tujuan kita besok, tanya Chu Feng? Pernahkah Anda mendengar tentang puncak berkabut, kata Kiusui Fu Yan? Saya mempunyai. Chu Feng mengangguk. Secara alami, dia pernah mendengar tentang Misty Pig. Dia tahu bahwa ada ahli tersembunyi terkemuka di puncak Misty Pig bernama Lady Piao Miao. Meskipun alasan mengapa Chu Feng mendengar tentang Misty Pig bukan karena Lady Piao Miao, itu karena keempat muridnya. Tidak hanya empat murid jenius budidaya Lady Piao Miao, mereka bahkan empat wanita cantik dengan penampilan luar biasa. Mereka disebut Chun Wu, Xia Yu, Kiyuzu, dan Dong Sui, satu. Keempat wanita itu tidak hanya memiliki kultivasi yang luar biasa, mereka bahkan terampil dalam empat seni serta dalam menyanyi dan menari. Mereka adalah wanita sempurna di hati pria yang tak terhitung jumlahnya. Terutama Kiyuzu yang diakui sebagai kecantikan yang sebanding dengan Yafei. Dia dipuji sebagai salah satu dari tiga wanita cantik di wilayah Laut Timur. Bagus kamu pernah mendengar tentang dia. Nona Piao Miao adalah teman lamaku. Selain itu, dia sangat ahli dalam teknik formasi roh, dan dia juga memiliki pemahaman yang luas tentang semua jenis monster aneh. Saya yakin jika itu dia, dia akan bisa menyelamatkan teman Anda, kata Kyu Sui Fu Yan. Senior, saya masih memiliki satu hal yang ingin saya tanyakan, kata Chu Feng. Silakan, kata Kyu Sui Fu Yan. Saya bukan murid senior Huang Fu, jadi dapat dikatakan bahwa saya tidak terlalu berhubungan dengan Anda. Saat ini, Anda sudah tahu yang sebenarnya. Kenapa kau masih membantuku, tanya Chu Feng. Hah, setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Kyu Sui Fu Yan tersenyum, lalu berkata, mengesampingkan membantumu atau tidak, temanmu telah diikat oleh monster, jadi bagaimanapun. Adalah tugasku untuk membantunya. Bahkan jika saya tidak memiliki lapisan hubungan, saya tidak akan hanya berdiri di samping dan tidak melakukan apa-apa. Selain itu, meskipun kamu bukan murid Huang Fu Haoye, kamu adalah murid senior Kyu Chan Feng. Ada beberapa persahabatan antara dia dan aku, jadi demi dia, aku harus menjagamu. Saya mengerti, Chu Feng menggenggam tangannya, lalu meninggalkan ruangan. Tapi segera setelah Chu Feng pergi, ekspresi Kyu Sui Fu Yan tiba-tiba berubah. Dia pertama kali menghela nafas, lalu melihat ke arah yang ditinggalkan Chu Feng, dia bergumam pada dirinya sendiri, saat itu. Itu adalah pertama kalinya aku melihat ketakutan seperti itu dalam dirinya. Meskipun dia tidak mengatakan apa yang dia takuti, saya tahu dia takut pada dua hal. Satu, dia takut dengan jalan surgawi. Dua, kamu, dalam pelukannya. Kalian berdua terhubung oleh ribuan dan ribuan untayan hubungan. Salah satu dari itu pasti mempengaruhi hidupnya, jadi demi keselamatannya, aku harus melindungimu dengan aman. Formasi roh yang kedap suara diletakkan di kamar Kyu Sui Fu Yan, jadi jelas, Chu Feng tidak bisa mendengar gumamannya. Tapi, segera setelah berjalan keluar dari istana tempat tinggal Kyu Sui Fu Yan, Chu Feng melihat sosok yang dikenalnya. Itu adalah Jiang Wansi. Jiang Senior, mengapa kamu di sini? Mungkinkah sesuatu terjadi? Chu Feng melihat ekspresi tegang Jiang Wansi, dan memutuskan bahwa sesuatu mungkin telah terjadi. Junior Wu Qing, ini tidak bagus. Baru saja, saya ingin membawa beberapa permen ke Little Fishi, tetapi menemukan bahwa dia tidak ada di kamarnya. Setelah itu, saya cukup banyak mencari di seluruh pulau terapung, tetapi saya masih tidak dapat menemukannya. Saat ini, Chu Feng sudah mengenakan topeng transformasi, dan telah kembali ke penampilan Wu Qing. Jadi, Jiang Wansi langsung mengenali Chu Feng. Little Fishi telah menghilang, tanya Chu Feng dengan tenang. Iya, dia benar-benar pergi. Saya sudah hati-hati mencari di seluruh pulau terapung, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Selain itu, formasi roh telah diletakkan oleh Tuanku di pulau terapung ini. Logikanya, dia seharusnya tidak bisa pergi, namun saya tidak dapat menemukannya di dalam pulau. Kemana dia bisa pergi, kata Jiang Wansi dengan sangat cemas. Omong kosong. Mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng juga tanpa sadar bergetar. Meskipun Little Fishi secara alami nakal dan memiliki kemampuan untuk membuka formasi roh, jadi dia sangat mungkin pergi bermain sendiri. Saat ini, mereka berada di lautan darah abadi. Yahfei mengawasi mereka seperti harimau, jadi Chu Feng sangat khawatir Little Fishi dibawa pergi oleh Yahfei. Meskipun Chu Feng khawatir, dia masih menghibur Jiang Wansi, berkata, Jiang Senior, jangan khawatir. Little Fishi selalu istimewa sehingga formasi roh tidak bisa menghentikannya. Terlebih lagi, dia memang suka bermain, jadi kurasa dia pergi keluar untuk bersenang-senang. Tapi, Yahfei selalu ingin menyakiti Little Fishi. Jika dia dibawa pergi, maka Little Fishi akan mati. Ini tidak akan berhasil. Kita harus pergi mencari Little Fishi. Junior Wu King, tunggu aku di sini. Saya akan melaporkan ini kepada tuan saya sekarang. Saat Jiang Wansi berbicara, dia berlari menuju istana Kyusui Fu Yan. Dan setelah mengetahui bahwa Little Fishi menghilang, Kyusui Fu Yan juga sangat gugup. Dia tidak hanya membuka formasi roh, dia bahkan pergi bersama Chu Feng dan Jiang Wansi, dan juga mencari Little Fishi. Namun, semakin mereka mencari, semakin tidak nyaman perasaan Chu Feng. Itu karena lautan darah abadi sangat besar, dan kecepatan Little Fishi di dalam air juga sangat cepat. Dia tidak tahu di mana dia pergi untuk bermain. Sungguh, dia tidak bisa memastikan apakah Little Fishi aman atau tidak. Di bawah kegelisahan seperti itu, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Malam yang awalnya gelap berubah cerah, kemudian segera digantikan oleh langit malam yang dipenuhi cahaya bintang. Memasuki malam hari, keindahan aneh muncul di lautan darah abadi. Meskipun ketika Chu Feng dan yang lainnya terbang di atas permukaan laut, mereka tidak tega mengagumi pemandangan karena mereka khawatir, karena mereka tidak dapat menemukan Little Fishi. Bertepatan dengan semua peristiwa ini, seseorang dengan kekuatan yang kuat telah tiba di lautan darah abadi. Di ruang tamu bersama Yavei, seorang pria tua berambut putih dan berotot yang tingginya hampir 3 meter dan mengenakan pakaian cantik duduk di kepala meja. Pria tua itu memiliki mata seperti elang, alis seperti pedang seputih salju, wajah runcing, dan tanpa sadar, memancarkan dominasi yang tak tercelah. Dan orang itu tidak lain adalah kepala sembilan dewa dari Kepulauan Eksekusi Abadi, Kakek Yavei, Yazong Yun. Satu, masing-masing tarian musim semi, hujan musim panas, bambu musim gugur, dan salju musim dingin. Bab 637 berbohong kepada orang lain dan berbohong pada diri sendiri. Kakek, kamu akhirnya mau menemuiku? Aku bahkan mengira kamu sudah melupakanku. Ketika dia melihat kakeknya, Yavei sangat senang. Dengan cara yang lucu, dia melompat ke pelukan Yazong Yun. Hahaha, aku hanya punya satu cucu yang lucu, jadi bagaimana aku bisa melupakanmu? Saya baru saja keluar dari kultivasi terpencil. Bahkan sebelum melihat Master Nusantara, saya datang untuk melihat Anda. Yazong Yun tertawa, matanya penuh cinta. Sayang dan memanjakannya pada Yavei sangat terkenal. Kakek, kamu telah membuat terobosan? Mendengar bahwa kakeknya baru saja keluar dari pengasingan, Yavei melebarkan matanya, wajahnya penuh kerinduan. Kapan kakekmu pernah gagal dalam kultivasi terpencil? Yazong Yun terkekeh, tapi memberi Yavei jawaban yang pasti. Itu keren, kakek telah membuat terobosan lagi? Kakek, lalu dengan kultivasi Anda saat ini, apakah Anda bisa setara dengan Tuan Nusantara? Mengetahui jawabannya, senyum di wajah Yavei bahkan lebih kuat. Kakeknya adalah dukungan terbesarnya. Semakin kuat kakeknya, semakin sulit diatur dia. Gadis bodoh, bagaimana ranah Nusantara menguasai sesuatu yang bisa saya bandingkan? Tapi sekarang, posisiku sebagai yang terkuat ketiga di Kepulauan Eksekusi Abadi sudah pasti tak tergoyahkan sekarang. Wajah Yazong Yun penuh dengan senyuman. Dapat dilihat bahwa dia juga benar-benar bahagia. Seperti kata pepatah, seseorang merasa segar saat bertemu dengan saat-saat yang mengembirakan, apalagi seorang ahli kultivasi membuat terobosan. Terkuat ketiga, bukankah kakek selalu yang terkuat kedua di Kepulauan Eksekusi Abadi? Mungkinkah selain penguasa Nusantara, ada orang yang bahkan lebih kuat dari kakek? Yavey dengan ringan mengerutkan alisnya. Dia sepertinya tidak terlalu puas dengan hasil itu. Dia juga tidak merasa bahwa ada seorang pun, selain penguasa Nusantara, yang memiliki kualifikasi untuk berdiri di atas kakeknya yang dibanggakan. Gadis bodoh, apakah kamu melupakan mantan Tuan Kepulauan Eksekusi Imortal saya, Penatua Tertinggi saat ini, tanya Ya Zongyun sambil tersenyum. Penatua Tertinggi, maksudmu kakekmurongyun, bukankah dia sudah mencapai hari-hari terakhirnya? Apa dia belum mati? Wajah Ya Fei penuh dengan keterkejutan karena sejak dia masih muda, dia telah melihat apa yang disebut Penatua Tertinggi. Tetapi pada saat itu, dia sudah seperti orang mati. Setiap hari, dia harus mengkonsumsi sejumlah besar obat-obatan yang berharga untuk memulai hidupnya agar dapat terus bertahan hidup. Begitu banyak hari telah berlalu dan dia tidak melihat Penatua Tertinggi itu lagi, juga tidak ada yang menyebut-nyebutnya. Kemuliaan Kepulauan Eksekusi Abadi saat ini semuanya dibangun oleh penguasa Kepulauan saat ini saja. Jadi, Ya Fei bahkan berpikir bahwa Penatua Tertinggi telah meninggal. Lagi pula, dia sudah sangat lemah saat itu, belum lagi bertahun-tahun telah berlalu sekarang. Ah, anakku, jangan mengucapkan kata-kata itu di sembarang tempat. Penatua Tertinggi selalu hidup dengan baik. Mendengar kata-katanya, Ya Zongyun buru-buru mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Mungkinkah, mungkinkah dia membuat terobosan lagi? Jadi dia mendapat kesempatan untuk memperpanjang hidupnya? Ya Fei memikirkan satu-satunya kemungkinan. Mem, Penatua Tertinggi sudah membuat terobosan sejak lama. Saat ini, lelaki tua itu terus-menerus berkultivasi terpencil. Dan dia sudah berada di jalur yang sama sekali baru. Jika dia bisa, sekali lagi, berhasil menerobos, bahkan jika kepala sekte iblis malam yang melumpuhkan atau huangfu haoye dari gereja surga yang terbakar ada di sini. Mereka sama sekali tidak akan bisa mengalahkan Penatua Tertinggi. Dia akan benar-benar tak terkalahkan di dunia ini, kata Ya Zongyun. Kakek, aku selalu mendengarmu berbicara tentang sekte setan malam yang melumpuhkan dan gereja surga yang membara. Apakah kedua kekuatan yang sudah tidak ada itu benar-benar sekuat itu? Tanya Ya Fei penasaran? Meskipun, ketika dia masih muda, sekte setan malam yang melumpuhkan dan gereja surga yang membara masih ada, dia masih terlalu muda saat itu. Sepanjang hari, dia hanya peduli tentang bermain dan sama sekali tidak peduli dengan hal-hal seperti kekuatan. Kakek dan orang tuanya juga tidak pernah memberitahu dia tentang hal-hal itu, jadi dia belum pernah melihat kemuliaan sekte setan malam yang melumpuhkan dan gereja surga yang membakar. Ho, kalau dipikir-pikir saat itu, kedua kekuatan itu benar-benar menekan kepulauan eksekusi imortalku sampai-sampai kami bahkan tidak bisa bernapas. Tapi, hari-hari penderitaan itu telah berlalu. Selama penatua tertinggi berhasil membuat terobosan, maka bahkan jika sekte iblis malam yang melumpuhkan dan gereja surga yang membara masih ada di sini. Mereka masih akan diinjak oleh kepulauan eksekusi abadi saya, kata Ya Zongyun dengan sangat percaya diri. Lalu, kakek, apakah ada harapan besar baginya untuk membuat terobosan? Tanya Ya Fei dengan penuh semangat. Sebagai orang dari kepulauan eksekusi abadi, meskipun dia berharap, bahkan lebih, bahwa kakeknya akan menjadi lebih kuat, dia juga berharap bahwa kepulauan eksekusi abadi akan menjadi lebih kuat. Tentu saja ada harapan, tetapi semakin jauh ada di ranah Raja Beladiri, semakin sulit untuk membuat terobosan. Pangkat penatua tertinggi sudah dalam kesulitan yang sangat sulit untuk diatasi. Saat itu, kepala sekte setan malam yang melumpuhkan dan Huangfu Haoye, yang mengejutkan dunia, juga berhenti di ranah ini. Tapi, saat ini, kepulauan eksekusi abadi dengan aman mengendalikan wilayah Laut Timur. Selama banyak sumber daya dikumpulkan, peluang tetua tertinggi untuk membuat terobosan masih sangat besar, kata Ya Zhongyun. Kakek, jika kepala sekte setan malam yang melumpuhkan dan Huangfu Haoye masih ada di sini, apakah menurutmu mereka akan menembus dunia yang baru saja kamu bicarakan, tanya Ya Fei penasaran? Dia selalu mendengar kakeknya menyebut kedua orang itu, jadi Ya Fei tahu, di dalam hatinya, bahwa keduanya pasti sangat kuat. Ini, Ya Zhongyun merasa sangat sulit untuk menjawab pertanyaan itu. Bagaimanapun, mereka berdua tinggal di alam itu sudah lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Dilihat dari bakat mereka, terutama bakat Huangfu Haoye, sangat sulit untuk memperkirakan dunia apa yang akan mereka hadapi lebih dari sepuluh tahun kemudian. Dia, saat ini, hanya membandingkan kultifasi penatua tertinggi saat ini dengan pencapaian mereka sebelumnya. Sebenarnya, perbandingan semacam itu berbohong kepada orang lain, dan berbohong pada dirinya sendiri. Aku menduga mereka berdua pasti tidak akan bisa menerobos juga. Selain itu, mereka tidak lagi di sini. Saat ini, kepulauan eksekusi abadi saya adalah yang terkuat di dunia ini. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Saat itu, sekte setan malam yang melumpuhkan dan gereja surga yang membakar membagi dunia menjadi dua. Tapi sekarang, kepulauan eksekusi abadi saya memonopoli dunia. Hanya pada titik itu, mereka lebih rendah daripada kepulauan eksekusi abadi saya, kata Yafeyi dengan cerdas sambil dengan cepat terkikik. Setelah menyadari bahwa kakeknya berada dalam situasi yang sulit. Hahaha, itu benar. Feiyer saya benar. Pencapaian saat ini yang dimiliki kepulauan eksekusi abadi bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan sekte setan malam yang melumpuhkan dan gereja surga yang membakar. Mendengar kata-kata Yafeyi, Ya Zongyun juga tertawa terbahak-bahak dengan gembira. Ah, tapi sayangnya, tidak peduli seberapa kuat kepulauan eksekusi imortal saya. Selalu ada beberapa orang yang berpikir bahwa mereka tahu semuanya dan tidak menempatkan kepulauan eksekusi imortal di mata mereka. Tepat pada saat itu, Yafeyi tiba-tiba menjadi sedih. Mam, Feiyer, apa maksudmu? Melihat itu, Alicia Zongyun langsung miring ke dalam. Sedikit ketidaksenangan muncul di matanya karena dia tahu pasti cucunya yang patuh diganggu oleh seseorang lagi. Kakek, pernahkah Anda mendengar tentang Taoist Kyusui dari Lover's Teres? Jawab ya Fei dengan sebuah pertanyaan. Aku tahu tentang Lover's Teres. Itu adalah tempat di mana sekelompok sampah sombong hidup secara tersembunyi. Adapun Kyusui Tawis itu, saya belum pernah mendengar tentang dia. Ya Zongyun menggelengkan kepalanya. Hef, adalah orang tanpa nama. Kakek, izinkan saya memberi tahu Anda. Orang bernama Tawis Kyusui itu sangat arogan. Tidak hanya dia tidak menempatkan kepulauan eksekusi abadi di matanya, dia bahkan tidak menempatkan kakek di matanya. Petik 2. Melihat itu, Ya Fei bergegas mengambil kesempatan untuk menyeberburuk situasi. Dia tidak hanya mengutarakan keluhannya, dia bahkan menambahkan minyak dan cuka, melebih-lebihkan kesombongan Tawis Kyusui. Dia ingin kakeknya berdiri dan membalas dendam untuknya. Bab 638 menghancurkan langit malam. Namun, setelah mendengar kata-kata Ya Fei, Ya Zongyun tenggelam dalam kontemplasi. Hanya setelah beberapa lama dia bertanya, Feier, kamu mengatakan bahwa Kyusui Tawis ini adalah spiritualis dunia jubah emas? Mem, Ya Fei menganggukkan kepalanya sebagai konfirmasi. Apakah dia memakai rok putih? Ya Zongyun terus bertanya. Mem, kakek, bagaimana kamu tahu? Mungkinkah kamu mengenalnya? Ya Fei bertanya dengan bingung. Feier, apakah wanita itu memiliki penampilan yang luar biasa? Meskipun dia mendekati usia 40, apakah dia masih memiliki kulit dan sikap yang lebih unggul dari yang lain? Ya Zongyun terus bertanya. Dia menggunakan kerudung untuk menutupi wajahnya, jadi saya tidak bisa melihat. Tetapi melihat sosoknya dan garis wajahnya, saya bisa melihat bahwa dia cukup cantik. Adapun sikapnya, memikirkannya, dan dari kata-katamu, dia benar-benar memiliki sikap yang tidak biasa yang tampak seolah-olah dia meninggalkan dunia fana, jawab Ya Fei. Menilai dari itu, kemungkinan besar dia. Setelah mendengar kata-kata Ya Fei, Ya Zongyun dengan ringan menganggukkan kepalanya, sedikit senyum tertarik muncul, saat sudut mulutnya naik. Kakek, siapa sebenarnya Taoise Kyu Sui itu? Pada saat itu, Ya Fei mengkonfirmasi bahwa kakeknya pasti tahu siapa Taoise Kyu Sui, kalau tidak dia tidak akan bertindak seperti itu. Karena itu, dia juga sangat ingin tahu siapa dia. Jika tebakan saya benar, maka, Taoise Kyu Sui, ini sama sekali bukan orang yang sederhana. Dia seharusnya menjadi orang yang disebut kecantikan nomor satu di wilayah Laut Timur saat itu, dan pada saat yang sama, Putri Suci dari gereja surga yang membara, Kyu Sui Fuyan, kata Ya Zongyun. Putri Suci gereja pembakaran surga, Kyu Sui Fuyan, kakek, dia tidak akan, kan? Bukankah Anda mengatakan bahwa lebih dari 10 tahun yang lalu, gereja surga yang terbakar telah memimpin seluruh gereja ke jalan surgawi, dan pindah ke tanah suci martialisme? Jika demikian, bagaimana mungkin Kyu Sui Fuyan, Putri Suci dari gereja surga yang terbakar, muncul di wilayah Laut Timur? Wajah Yahfei penuh kejutan. Bagaimanapun, nama Kyu Sui Fuyan sangat terkenal di wilayah Laut Timur. Meskipun gereja pembakaran surga telah menghilang selama bertahun-tahun, banyak orang tidak dapat melupakan nama besarnya. Dia adalah simbol sebuah era, kekasih yang dimiliki banyak orang dalam mimpi mereka. Maka kamu mungkin tidak tahu tentang ini. Saat itu, ketika gereja pembakaran surga sedang bergerak, saya telah mengirim mereka bersama dengan penguasa Nusantara. Pada saat itu, saya dengan cermat mengamati orang-orang dari gereja surga yang terbakar. Saya menemukan bahwa semua ahli terkenal ada di sana, tetapi hanya Putri Suci Kyu Sui Fuyan yang tidak menunjukkan dirinya. Pada saat itu, saya merasa bahwa dia mungkin tidak pergi dengan gereja surga yang membara. Dan sekarang, Kyu Sui Taoist yang Anda bicarakan, tidak peduli usia atau karakteristiknya, sangat dekat dengan Kyu Sui Fuyan. Jadi, saya memutuskan bahwa dia sangat mungkin Kyu Sui Fuyan, kata Ya Zongyun. Jadi itu artinya dia benar-benar Kyu Sui Fuyan? Tidak heran. Tidak heran dia bahkan tidak menempatkan dirinya. Kepulauan Eksekusi Abadi di matanya. Sebagai putri suci dari gereja surga yang membara, dia memang memiliki kualifikasi seperti itu. Yavei menghela nafas tak berdaya dengan wajah sedih. Gadis bodoh, meskipun gereja pembakaran surga itu kuat, bagaimanapun juga, itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Saat ini, gereja pembakaran surga sudah tidak ada lagi, dan Kyu Sui Fuyan juga tidak memiliki kekuatan besar yang melindunginya. Paling-paling, dia adalah seorang ahli yang tersembunyi dari dunia. Tidak perlu takut padanya, kata Ya Zongyun. Tapi kakek, Kyu Sui Fuyan masih putri suci dari gereja surga yang terbakar. Dia sudah cukup kuat saat itu, jadi sekarang, aku yakin dia bahkan lebih kuat. Lebih baik bagimu untuk tidak memprovokasi dia, sarannya Fei dengan sengaja. Meskipun sebenarnya, dia mendorong kakeknya untuk bergerak. Hahaha, Fei Yer Konyolku, kamu benar-benar melebih-lebihkan Kyu Sui Fuyan itu. Putra suci gereja surga yang terbakar, Huang Fu Haoye, memang kuat, tetapi putri suci Kyu Sui Fuyan jauh dari kuat. Saat itu, dia bahkan tidak bisa mengalahkanku, kakekmu, apalagi sekarang? Dari apa yang kamu katakan, dia tinggal di lautan darah abadi saat ini? Cepat bawa aku ke sana. Jika saya tidak memberinya pelajaran, dia benar-benar akan berpikir bahwa cucu perempuan saya yang berharga itu menyenangkan untuk diganggu. Ya Zongyun berkata sambil menepuk dadanya. Seperti yang diharapkan, dia percaya kata-kata Ya Fei. Itu keren, saya tahu kakek saya adalah yang paling kuat. Ya Fei dengan senang hati melompat dan melompat-lompat. Dia sangat gembira. Di depan kakeknya sendiri, sikap arogannya tidak ada lagi. Dia seperti anak kecil, bahkan sedikit imut. Dot bam, tapi tepat pada saat itu, pintu yang tertutup rapat tiba-tiba didorong terbuka oleh seseorang. Seorang pelayan wanita, dengan wajah panik, berlari masuk dan dengan keras berkata, Tuan Abadi Pertama, Nona Ya Fei, ini tidak baik. Penghinaan, saya sedang berbicara dengan kakek saya. Siapa yang mengizinkanmu mengganggu tanpa melapor? Melihatnya, Ya Fei menjadi marah, dan saat dia menunjuk pelayan itu, dia akan memukulnya. Tunggu. Namun, sebelum membiarkannya bertindak, dia dihentikan oleh kakeknya, Ya Zhong Yun. Setelah menghentikannya, dia dengan serius bertanya, masalah mendesak apa yang kamu miliki, katakan secara langsung. Tuan Abadi Pertama, Nona Ya Fei, ada kelainan di langit di luar, tolong keluar dan amati, jawab pelayan wanita itu dengan tegang. Apa, abnormalitas di langit? Mendengar kata-kata itu, ekspresi Ya Zhong Yun dan Ya Fei sedikit berubah, lalu Ya Zhong Yun meraih Ya Fei. Kemudian tubuhnya bergerak sedikit, dan menjadi untayan cahaya, tiba di langit di luar istana. Pada saat itu, mereka menemukan di atas banyak pulau terapung, beberapa orang telah naik ke langit, dan menatap langit malam dengan wajah penuh kejutan. Dan ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat juga, bahkan wajah Ya Zhong Yun dan Ya Fei sangat berubah. Kejutan yang tak tertandingi melonjak di dalam mata mereka yang melebar. Itu karena pada saat itu juga, di langit yang penuh bintang, sebuah kelainan benar-benar muncul. Tidak diketahui seberapa jauh jaraknya dari mereka, tapi itu pasti di atas sungai bintang di sembilan surga di mana tidak ada yang bisa mencapainya. Di sana, air mata muncul. Memang, itu adalah air mata. Meskipun malam mengelilinginya, orang masih bisa melihat bahwa itu adalah air mata. Air mata itu berangsur-angsur membesar, seolah-olah langit terkoyak. Surga, langit telah robek, apa yang terjadi? Apakah ini kiamat yang digambarkan oleh legenda, dan langit akan runtuh menimpa kita? Melihat air mata semakin besar dan besar, beberapa orang dengan hati yang lebih lemah mulai berteriak ini dan itu. Kakek, apa yang terjadi? Mungkinkah ada tubuh ilahi yang turun? Ini bukan pertama kalinya Yafi melihat situasi seperti itu. Sejak dia masih muda, dia telah melihat kelainan di langit, dan pada saat itu ada tubuh ilahi yang datang ke wilayah Laut Timur. Tubuh ilahi itu adalah Ziling. Tidak, fenomena turunnya tubuh ilahi selalu menyita perhatian. Itu juga mewakili kekuatan ilahi khusus yang akan mereka pegang. Tapi kali ini, pemandangannya berbeda. Itu tidak tampak seperti turunnya tubuh ilahi. Sepertinya lebih seperti keberadaan yang menakutkan dengan paksa merobek langit. Feier, perhatikan baik-baik. Lihatlah bentuk air mata. Bukankah itu terlihat seperti seseorang menggunakan tangan mereka untuk membelah langit? Ya Zongyun bertanya sambil menunjuk ke langit malam. Setelah mendengar kakeknya berbicara, Ya Fei melihat secara detail lagi, di sisi air mata yang terus membesar di langit. Meskipun di permukaan tampak biasa, teror yang tak terlukiskan langsung muncul di wajahnya yang sudah terkejut. Bahkan tubuhnya mulai bergetar ringan, dia kemudian berkata dengan suara yang sangat lemah lembut, kakek. Ah ab apa itu? Bab 639 tangan besar yang mengerikan. Di langit malam yang cerah, tiba-tiba muncul air mata yang terlihat seperti raksasa yang merobeknya dengan tangannya. Itu membuat orang kaget, ketakutan, dan sangat gelisah. Itu karena itu sangat, sangat tinggi di langit. Jika itu benar-benar tindakan manusia, seberapa besar tubuh dan berapa banyak kekuatan yang mereka butuhkan untuk membuat air mata seperti itu? Tak satupun dari mereka berani membayangkan situasi seperti itu karena semakin mereka serius memikirkannya, semakin mereka merasa bulu mereka berdiri dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Mereka secara tidak sadar merasa bahwa itu bukanlah sesuatu yang dilakukan manusia, karena tidak mungkin manusia memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan pembudidaya tidak bisa. Jadi, semua orang merasa bahwa itu adalah iblis, atau dewa. Namun, mereka lebih bersedia untuk percaya bahwa itu hanya kelainan, sebuah fenomena. Bahwa itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Adegan itu benar-benar terlalu mengejutkan, sehingga melampaui batas yang dapat mereka tanggung. Mereka merasa itu bukan sesuatu yang bisa mereka ikuti, juga bukan sesuatu yang ingin mereka ikuti. Setiap orang di seluruh wilayah Laut Timur bisa melihat air mata di langit, dan hampir semua orang tercengang. Secara alami, Chu Feng menemukannya juga. Tapi Chu Feng tidak tega untuk mengaguminya, dia juga tidak bisa repot-repot menebak apa yang terjadi, karena pada saat itu, pikirannya hanya memikirkan satu orang, Little Fishy. Chu Feng, tiba-tiba, sebuah suara terdengar, dan pada saat yang sama, sosok cantik seperti peri muncul di depan Chu Feng, menghalangi jalannya. Itu adalah Kiusui Fuyan. Kiusui Senior, apakah kamu melihat Little Fishy? Chu Feng bertanya dengan prihatin. Tapi Kiusui Fuyan menggelengkan kepalanya, dan berkata, Chu Feng, terus mencari seperti ini bukanlah cara yang tepat. Wilayah Laut Timur sangat luas, dan kecepatan Little Fishy di air juga sangat cepat. Jika dia pergi bermain, dia mungkin tidak akan tetap berada di dalam lautan darah abadi. Dengan kecepatan Anda, bagaimana Anda bisa menemukannya? Jadi, lebih baik kamu kembali dan menunggu di sana. Jika Little Fishy selesai bermain dan kembali, setidaknya akan ada orang yang membawanya kembali ke Pulau Terapung. Tapi jangan khawatir tentang dia ditangkap oleh Yafi. Anda tahu kecepatan Little Fishy. Yafi pasti tidak memiliki kemampuan untuk menangkapnya. Setelah berbicara, Kiusui Fuyan juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia dengan ringan menghela nafas. Malam ini benar-benar tidak damai. Setelah itu, dia melompat ke depan dan seperti cahaya, bergegas ke kejauhan dan menghilang. Pada saat yang sama, dia juga menyebarkan kekuatan rohnya, meningkatkan jangkauan deteksinya. Melihat itu, Chu Feng tahu Kiusui Fuyan terus mencari Little Fishy. Berpikir dengan hati-hati, dia merasa bahwa dia benar. Jika Little Fishy benar-benar pergi bermain, ingin menemukannya benar-benar akan sangat sulit. Tapi pergi bermain berarti dia akhirnya akan kembali. Dan jika tidak ada yang menunggu di Pulau Terapung ketika dia kembali, dia tidak akan bisa kembali ke Pulau Terapung. Itu malah akan menempatkannya dalam bahaya. Jadi, Chu Feng tidak lagi membabi buta mencarinya. Dia menggunakan keterampilan bela diri tubuh dan terbang kembali ke Pulau Terapung tempat mereka tinggal. Junior Wu King, apakah kamu melihat Little Fishy? Setelah kembali ke Pulau Terapung, Chu Feng menemukan bahwa Jiang Wansi telah kembali juga. Kemungkinan, Kiusui Fuyan lah yang mengirimnya kembali. Chu Feng menggelengkan kepalanya, dan berkata, Jiang Senior, jangan terlalu khawatir. Saya percaya bahwa Little Fishy akan segera kembali. Aku akan menunggunya di bawah pulau. Tidak apa-apa jika Anda menunggu di pulau. Lagi pula, gadis itu memiliki banyak kemampuan. Bahkan aku tidak yakin apakah dia akan kembali terbang di udara atau tidak. Jika dia melakukannya, dia pasti akan langsung kembali ke Pulau ini. Pada saat itu, Senior, turun saja dan beritahu saya. Petik 2. Mem, Junior Wu King benar. Jiang Wansi mengangguk. Setelah itu, Chu Feng tidak mengatakan apa-apa lagi dan melompat turun dari Pulau Terapung, mendarat di atas permukaan laut berwarna darah. Chu Feng berdiri di atas laut, awalnya ingin menenangkan hatinya dan menunggu Little Fishy. Namun, dia sangat tidak berdaya karena itu adalah area pusat dari lautan darah abadi. Setiap orang di laut tinggal di daerah itu. Dan karena kelainan muncul di langit, teriakan dan desahan terdengar di mana-mana, bahkan ratapan dan tangisan ketakutan. Dipengaruhi oleh kegaduhan, Chu Feng juga tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat langit malam. Egi, meski fenomena ini muluk-muluk, apalagi meresahkan. Apa sebenarnya itu, kau tahu? Chu Feng dengan hati-hati memeriksanya dan juga menemukan bahwa itu terlalu aneh. Samar-samar itu membuat orang tidak nyaman, jadi dia tidak merasa bahwa itu adalah sesuatu yang dibuat oleh kelahiran dan turunnya tubuh ilahi. Hei, meskipun saya telah melihat banyak, saya selalu tinggal di dunia roh Asura. Situasi saat ini juga pertama kali saya melihatnya. Daripada Anda dan saya menebak-nebak, mengapa tidak menggunakan mata surga dan mengamatinya? Egi terkekeh dan tidak langsung menjawab pertanyaannya. Mendengar itu, tanpa berlama-lama, Chu Feng menggunakan mata surga. Seketika, tatapannya seperti pedang. Dan ketika dia melihat kembali ke langit, kulitnya sangat berubah. Dengan mata surga, dia benar-benar menemukan beberapa masalah. Dalam perspektif orang biasa, mereka hanya merasa bahwa tepi air mata itu mirip dengan jari yang menarik air mata itu hingga terbuka. Jadi mereka merasa ada seseorang yang menggunakan tangan mereka untuk merobek langit. Tetapi dengan mata surga Chu Feng, dia benar-benar melihat gambar yang samar. Meskipun itu cukup tidak jelas, dan seseorang bahkan tidak dapat menentukan apakah itu asli atau palsu, gambar itu memang sebuah tangan besar yang menembus dan mengoyak langit. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Melihat itu, bahkan Chu Feng tidak bisa tetap tenang dan tidak bisa menahan rasa takut. Terlepas dari seberapa kuat pembudidaya, selalu ada batasnya. Meskipun mereka bisa berjalan di udara dan melewati lapisan awan putih, mereka tidak pernah bisa menyentuh bintang dan bulan, apalagi ruang di atas bintang dan bulan. Saat itu, benar-benar ada sepasang tangan yang merobek langit di lokasi itu. Bagaimana bisa Chu Feng terus mengumpulkan sisa? Dia masih tidak bisa membayangkan dengan tepat seberapa besar tangan besar itu dan kekuatan apa yang terkandung di dalamnya untuk bisa merobek langit. Namun, Chu Feng dapat membayangkan keseluruhan wilayah laut timur yang luasnya tak tertandingi menjadi benar-benar musnah bukan karena turunnya tangan besar itu, tetapi dengan menekan satu jari. Kedua tangan itu terlalu menakutkan. Begitu menakutkan sehingga mereka melampaui jangkauan pemahaman Chu Feng. Pemilik tangan itu pasti lebih menakutkan, dan benar-benar memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Saat itu, Chu Feng, yang tidak percaya pada keberadaan dewa, untuk pertama kalinya, menghubungkan tangan itu dengan sebuah kata. Tuhan, mungkinkah mereka tangan Tuhan? Itu adalah pertanyaan terbesar saat ini di hati Chu Feng. Egi, apakah kamu melihatnya? Chu Feng buru-buru bertanya pada Egi sambil ketakutan. Saat mereka berbagi penglihatan dan pendengaran, hal-hal yang dia lihat Egi juga bisa. Mem, melihat ini, kemungkinan itu tidak palsu. Saat itu, bahkan nada suara Egi menjadi sangat serius. Kenakalannya yang dulu sudah tidak ada lagi. Egi, apa maksudmu? Jangan bilang bahwa ilusi di antara air mata itu nyata. Chu Feng menjadi lebih ketakutan setelah mendapatkan jawaban Egi. Jika itu keberuntungan, itu tidak akan menjadi bencana. Jika itu bencana, itu tidak bisa dihindari. Tidak ada gunanya mengkhawatirkannya ketika Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya berharap bahwa terlepas dari keberuntungan atau bencana, itu tidak akan ada hubungannya dengan Anda. Setelah kata-kata itu, Egi terdiam dan tidak berkata apa-apa lagi, seolah-olah bahkan Ratu Agung yang tidak takut pada apapun juga ketakutan. Bab 640 Keberangkatan Ketika Egi menjadi serius seolah ketakutan, Chu Feng menjadi lebih gelisah. Dia selalu tahu prinsip, ada seorang pria di luar seorang pria, dan langit di luar langit. Tapi ketika dia benar-benar melihat kekuatan luar biasa dari luar langit, Chu Feng tanpa sadar merasakan ketakutan dan kecemasan. Jika semua yang ada di langit saat ini adalah nyata, maka Chu Feng dan orang-orang dari wilayah Laut Timur, semua Raja Beladiri, Raja Beladiri, dan bahkan Kaisar Beladiri terlalu kecil. Sangat kecil sehingga mereka tidak lebih dari debu. Apakah jalan kultifasi Beladiri benar-benar tidak ada habisnya dan tidak terbatas? Di luar sembilan surga, apakah benar-benar ada eksistensi yang memiliki kekuatan suci untuk membelah langit? Apakah yang disebut master kultifasi Beladiri dan ahli tak tertandingi di wilayah Laut Timur, di mata mereka, lebih rendah daripada debu, dan bahkan kurang dari kentut? Iya-iya, kakak laki-laki, tapi ketika Chu Feng tenggelam dalam keterkejutan itu, suara manis dan merdu terdengar tanpa henti dari kejauhan. Mendengar suara itu, suasana hati Chu Feng langsung meledak kegirangan. Kekhawatiran dan kegelisahannya sebelumnya menghilang seperti bisikan asap, dan dia dengan cepat mengarahkan pandangannya ke arah dari mana suara itu berasal. Memang, dia melihat gelombang lurus meledak ke arahnya dari permukaan laut, dan pada akhirnya, orang kecil yang lucu melompat keluar dan muncul di hadapan Chu Feng. Dia segera melompat ke pelukan Chu Feng, dan dia tidak lain adalah Little Fishy. Little Fishy, kamu akhirnya kembali. Melihatnya, hati tegang Chu Feng akhirnya santai. Dia tidak menyalahkannya sama sekali, dan yang dia miliki hanyalah kebahagiaan dan hati yang tenang. He he, kakak, apakah kamu khawatir tentang Little Fishy? Little Fishy bertanya dengan cerdik dan nakal saat dia berkedip. Tentu saja aku khawatir, Little Fishy adalah malaikat kakak. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir ketika malaikatku pergi? Kata Chu Feng cekikikan sambil mengusap rambut hitam legam Little Fishy. Dia benar-benar menyukai gadis kecil itu sehingga dia tidak bisa melepaskannya. He, kakak, Little Fishy harus pergi. Kata Little Fishy tiba-tiba. Pergi, pergi kemana? Nah, setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak bisa tidak terkejut. Pergi ke tempat lain untuk bermain. Little Fishy sudah cukup bermain di sini, kata Little Fishy sambil tersenyum. Lalu kapan Little Fishy akan kembali? Chu Feng bertanya. Kembali. Saya pikir saya tidak akan kembali. Little Fishy tidak akan kembali bermain di tempat yang sudah cukup dia mainkan. Little Fishy ingin pergi ke tempat yang lebih baik untuk bermain, kata Little Fishy. Eh, kalau begitu, Little Fishy, kapan kamu siap untuk pergi? Chu Feng bertanya. Sekarang. Sekarang. Mem. Little Fishy menganggukkan kepalanya dengan tegas. Untuk beberapa alasan, ketika dia melihat gadis kecil yang lucu di depan matanya, dia merasakan hatinya sakit. Dia akan sangat merindukan Little Fishy. Meskipun mereka hanya bersama untuk waktu yang sangat singkat, di dalam hatinya, Chu Feng menyukai anak itu, dan dia ingin melindungi anak itu. Namun, Chu Feng hanya bisa memikirkan pikiran itu karena dia juga tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi anak itu. Jadi, itulah alasan mengapa dia tidak berbicara untuk memintanya tinggal, dan juga tidak mengatakan dia ingin menemaninya. Chu Feng sebenarnya sudah tahu bahwa Little Fishy mungkin hanya seorang pejalan kaki dalam hidupnya. Mustahil bagi gadis istimewa seperti dia untuk selalu berada di sisinya. Selain itu, Chu Feng sendiri memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dia memiliki tanggung jawab yang berat padanya. Dia tidak selalu bisa membawa seorang gadis mengalami penderitaan bersamanya. Meskipun Chu Feng tahu mereka akan berpisah pada akhirnya, dia tidak menyangka itu akan datang begitu cepat. Kakak, Little Fishy punya hadiah untukmu? Dia terkikik, lalu merentangkan tangannya. Sebuah kalung muncul di tangannya yang cantik dan lembut. Ketika Chu Feng fokus padanya, dia menemukan bahwa kalung itu benar-benar menarik. Itu adalah tali rami biasa yang diikatkan di sekitar batu kecil berwarna hitam. Melihat dengan hati-hati terlepas dari apakah itu tali atau batu, tidak ada hal khusus tentang mereka. Mereka adalah objek umum. Tidak hanya itu biasa, ikatan talinya bahkan sangat kasar. Ini dibuat oleh Little Fishy secara pribadi. Apakah itu terlihat bagus? Little Fishy bertanya dengan bangga saat dia meletakkan kalung batu di tangannya yang ditangkupkan. Itu benar. Aku tidak menyangka Little Fishy ku begitu gesit dan bahkan bisa membuat kalung sendiri. Meskipun dibuat dengan buruk, bagaimanapun, itu dibuat oleh seorang anak berusia tiga tahun. Tentu saja, Chu Feng tak henti-hentinya memuji saat dia menunjukkan penampilan yang sangat disukai. Hei hei, kalau begitu kakak, kamu harus selalu memakainya. Jangan sampai hilang, kalau tidak Little Fishy akan marah. Dia memasukkan kalung itu ke tangan Chu Feng. Little Fishy harus pergi sekarang, tapi kakak juga punya hadiah untuk diberikan padamu. Jumlah harta yang dimiliki Chu Feng padanya tidak terhitung, tetapi pada saat itu. Dia dengan cermat memilih tali sepatu yang indah dan secara pribadi mengikatnya di pergelangan kaki Little Fishy. Tidak hanya tali kaki itu cantik, itu bahkan persenjataan elit. Itu memiliki efek melindungi tuannya secara otomatis. Iya-iya, hadiah yang diberikan kakak kepada Little Fishy sangat indah. Little Fishy sangat menyukainya. Meskipun dia tidak tahu apa itu persenjataan elit, dia saat ini melompat-lompat dan melompat-lompat dengan sangat bahagia. Kemudian, dia melompat ke dalam air dan berenang dengan riang di sekitar Chu Feng. Kakak, Little Fishy akan pergi sekarang. Namun, setelah beberapa putaran berenang yang tidak diketahui, Little Fishy akhirnya berhenti dan mengucapkan selamat tinggal pada Chu Feng. Mem, Little Fishy, selamat tinggal. Kakak akan merindukanmu. Chu Feng tidak menahannya. Dia berdiri di permukaan laut, menahan kerinduan, dan melambaikan tangannya ke Little Fishy, yang ada di laut, sambil tersenyum. Little Fishy juga akan merindukanmu. Kakak, selamat tinggal. Little Fishy melontarkan senyum mempesona saat dia berkedip, lalu berbalik, dan seperti putri duyung, berenang menjauh. Dengan suara ceria, yia-yia, dia menghilang dari pandangan Chu Feng. Dia melihat ke arah kepergian Little Fishy. Hanya setelah beberapa saat Chu Feng tersenyum lega. Dia membuka tangannya dan sekali lagi melihat kalung yang diberikan Little Fishy padanya. Kemudian, dia meletakkannya di lehernya, dan mengubur batu itu di bawah pakaiannya. Adegan ini berjalan melalui Cakrawala. Ini mungkin tidak terkait dengan wilayah Laut Timur. Bahkan jika itu terkait dengan tempat ini, itu mungkin bukan hal yang buruk. Jadi, Fei-yer, kamu tidak perlu takut. Bersamaan dengan itu, di wilayah paling tengah dari Lautan Darah Abadi, saat Ya Zongyun menatap kelainan dia menghibur cucunya. Mem, meskipun Ya Fei memang takut dengan air mata itu, setelah beberapa saat menenangkan, rasa takut itu berangsur-angsur menghilang. Terutama karena kelainan itu bertahan lebih lama namun tidak ada yang luar biasa di sana, dia bahkan lebih nyaman. Jadi, dia berkata kepada Ya Zongyun, Kakek, karena fenomena ini telah muncul begitu lama namun tidak ada yang terjadi, tidak perlu bagi kita untuk terus mengamati. Sekarang, ayo pergi dan urus Daoi Kyusui itu dulu kalau-kalau dia mendapat berita dan tahu bahwa kamu telah datang ke Lautan Darah Abadi lalu diam-diam melarikan diri. Petik 2 Mem, Fei-yer benar, tidak peduli apa yang diramalkan kelainan ini, itu bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Mari kita berkunjung dulu ke Putri Suci, seseorang yang sudah lama tidak kulihat. Ya Zongyun juga mengangguk sambil tersenyum. Untuk menunjukkan kekuatan dan keagungannya, dia bahkan membawa sekelompok ahli kepulauan eksekusi abadi dan pergi bersama ke kediaman Kyusui Fuyan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!